Pemirsa Anda menyaksikan headline ini sepukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Kevin Egan, Medcom.id kembali memberikan beasiswa kepada 360 siswa dari seluruh Indonesia di 18 kampus PTS ternama. Untuk informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Vera Bahaswa langsung dari Balakartini, Jakarta. Vera, bagaimana suasana pada saat ini dalam pemberian beasiswa dari Medcom.id pada pagi hari ini? Ya Kevin, suasana ini dapat dilihat seperti di belakang saya. Ini adalah 1.260 siswa. Yang sudah menjalani tes tertulis dari masing-masing kampus yang mereka pilih. Ada 18 kampus perguruan tinggi swasta yang sudah tersaring oleh Medcom.id di sini. Dan memang dari masing-masing kampus ini memiliki kriteria masing-masing yang mereka bukan hanya menjalankan tes tertulis pada seleksi tahap ketiga ini, tetapi juga ada yang langsung melangsungkan interview. Nah kemudian pada seleksi tahapan ketiga dari 1.260 ini nanti akan disaring kembali dan mereka itulah yang nanti akan menerima beasiswa dari OSC. Dan untuk mereka yang menjalankan tes pada hari ini, dimulai pada pukul 9 pagi tadi hingga nanti pada pukul 2 siang. Nah sebelumnya pada tahapan tes kedua, ini mereka sudah tersaring dari 2.700 orang melalui tes administrasi. Kemudian sebelumnya pada saat tahapan awal, ini adalah ada 54.000 orang yang melakukan pendaftaran tahap online. Nah sebetulnya seperti apakah pemberian beasiswa yang dilakukan pada hari ini kepada berapa banyak siswa? Yang diberikan saya sudah bersama dengan Pak Hervindo, yang merupakan marketing communication dari Medcom.id. Pak Hervindo, sebetulnya ada berapa banyak beasiswa yang diberikan kepada siswa dari seluruh Indonesia yang hari ini sudah bergabung di OSC. Ya hari ini kita siapkan 360 beasiswa, itu dari 18 PTS yang mendukung kita. Jadi total ada 18 PTS, itu terdiri dari Jakarta, Bandung, sampai dengan Makassar. Dari 360 ini kan sebelumnya sudah melakukan tahapan 1, 2, dari awal tahapan online sudah ada 54.000 pendaftar. Nah bagaimana dengan, kalau dibandingkan, antusiasme dari tahun-tahun sebelumnya? Antusiasme tahun ini meningkat sangat tajam. Tahun lalu kita dapat 42.000 peserta, lalu tahun ini kita dapat 54.000 lebih peserta yang terdaftar di 18 kampus tersebut. Dan 18 kampus tersebut itu akreditasinya A sampai dengan B. Jadi memang kampus-kampus pilihan yang terdaftar di osc.medcom.id. Nah ada hal yang terpenting juga nih, biasanya menjadi pemberian beasiswa, ini adalah adanya syarat dan ketentuan yang berlaku, yang ditujukan kepada siswanya. Adakah juga yang diberikan dari OSC ini syarat ketentuan kepada para siswa yang ada dan menerima nanti beasiswa? Ada pastinya. Jadi OSC ini bisa diikuti oleh seluruh siswa-siswi di Indonesia, SMA ataupun SMK, yang mereka saat ini duduk di kelas 3 SMA dan akan lulus tahun depan. Lalu, atau mereka yang tahun ini lulus tapi belum kuliah. Jadi untuk mereka yang belum punya kesempatan untuk kuliah tahun ini, mereka bisa ikutan OSC dan ikutan tes saat ini juga. Kalau syarat tambahan biaya ada nggak nih? Sama sekali tidak. Jadi mereka tidak dikenakan biaya sedikitpun, mereka hanya menyiapkan biaya untuk datang ke Jakarta. Seperti itu. Nah kemudian ini sebetulnya sudah tahun keberapakah penyelenggaraan OSC yang dilakukan oleh medcom.id? Ini sudah menjadi tahun keempat. Kita mulai di tahun 2015, lalu 2016 kita mulai sampai dengan tahun ini. Memang secara grafik dari tahun ke tahun terus meningkat, animonya semakin banyak peserta yang tertarik untuk ikut OSC. Ada 18 kampus perguruan tinggi swasta. Apa kriteria yang diberikan dari medcom.id untuk menyaring ke 18 kampus ini? Ya memang dari yang kita tahu ya di Indonesia banyak sekali PTS-PTS yang ada di Indonesia. Itu tidak semuanya memiliki track record yang bagus. Kita tentu meriset dulu PTS-PTS yang tergabung di OSC ini. Akreditasinya paling tidak A ataupun B. Selain itu juga mereka punya fakultas ataupun prodi yang beragam. Dan punya program beasiswa yang bisa diikutsertakan dalam OSC ini. Terima kasih Pak Hervindo atas penjelasannya dan tentunya penyelenggaraan tes offline ataupun tes tahapan ketiga pada hari ini merupakan tahapan final. Dan nantinya penyelenggaraan tes dari pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang nanti ini akan diseleksi kembali. Kemudian nanti diumumkan pada pukul 7 malam ke 360 penerima beasiswa. Dan juga nantinya medcom.id pun pada malam nanti akan mendapatkan penghargaan dari beberapa kampus yang tentunya juga bergabung dalam OSC ini. Sementara demikian Kevin kembali ke Anda di studio.